Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pastor Sidianto Saya akan memberi tutorial singkat Cara untuk custom domain blogger Untuk domain rumah web Dari client zone Jadi Saya punya blog Namanya blog jihadisjurnal .blogspot.com Terlalu panjang Dan saya sudah beli domain di Rumah web Hanya 150 ribuan per tahun Jadi saya hostingnya gratis di blogspot Tapi nanti di redirect url Dpegiatjurnal.com Ini sudah saya beli tadi malam Nah Sekarang caranya Panduannya Nanti akan memasukkan ini Memasukkan Yang sudah dibeli Kemudian nanti ada name server ini Tinggal di update saja Jadi begini Ini saya ulangi ya Tadi sudah Salah Tidak bisa di update Karena belum masuk ya Oke jadi Saya ulangi Custom domain Custom domain di klik Kemudian kita tulis Ya Tidak 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 Kita klik save Oke Nanti keluar Kode aneh Kayak salah Nanti yang Perlu dihafalkan adalah GHS GHS google.com Dan Ini destination ini Ada Googlehosted.com itu Ya Nah sementara kita tinggalkan dulu Kemudian kita masuk disini Ya Ini kan Tadi sudah disetting Ya Jadi ada Kalau back itu ada name server Ya Name server Name servernya ini sudah ikut default Sudah ikut saja begini Tidak usah diubah Tidak usah use custom name server Nah sekarang masuknya di DNS management Domain name system Ya Nanti kalau ada update Di update saja di klik Ya Kalau saya di klik Nanti keluarnya add new record Ini di klik Add new record Nah Add new record itu Kita belajarnya dari sini Jadi Yang pertama itu E record Ya Domain name kosongi TTL ini Nah host name nya ini Tingit-tingit belakangnya itu Ada 3221 3421 3621 3821 Kita cuma kopas ini saja Ya Ya Dikosongi Apa tadi? Lupa lagi A ya Nah A A Kemudian ini Dikopas Ya Dua dulu Add record Ya Add record Ya Add record Diklik manage DNS Coba di pack Ya Masuk di DNS management Coba Oke Sudah mati Satu Yang 32 Nah berikutnya Suruh Yang sama ya Yang sama Yang sama Sampai 4 kali Berarti Ya Jadi Add new record Dikopas Dikopas Yang 34 Kemudian Kopas Yang 34 Ya Ini saya sudah sering Begini jadi Apal Sudah Nah Oke Add record Lagi Back aja Dulu Back Dilihat Dilihat Tadi yang DNS management Ya Jadi 32 34 21 Sekarang Add new record 36 Dan 38 Ya 36 36 36 36 36 Nah Kemudian Back lagi Back lagi Back lagi Ke DNS management Ya Ini awal-awal Agak pusing Ya 32 21 34 21 36 21 Tinggal Satu lagi 38 21 Ya Ini Record type E Nah Ini sudah ada Ya Add record Ya Oke Back Nah Sekarang Yang dimasukkan DNS management Itu Memasukkan Add new record Lagi Itu ikuti Ini Jadi Ini Sudah Pake WW Ya Sinem GHS Google .com Ya Oke Ini kan ada disini tadi GHS Google .com Ya Oke Kita masuk disini Dikasih Dikasih WW WW Sudah ada Terus Tadi apa Lupa Sinem Ya CNem Sinem 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 GHS Google.com Add record Kita 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 Pack aja Lihat Hasilnya Ya DNS Management Oke Jadi kita AAA IP address Propagasnya ini Nah ini Nah ini Dasiname GHS Google.com Sekarang Add new record Lagi Terakhir Yaknya Nah Ini ada Domainnya ini Dan Hostingnya ini Ya Terakhir nih Terakhir Ya Nah nanti Propagasinya 1-24 jam Ya Propagasinya Nunggu Aktif Disa D-redirect Ya Oke Ini Masukkan Yang ini Tadi Nih Kode Aneh ini Kode Dari Google Nah ini Lain-lain Lain-lain Blok Beda Lagi Caranya Jadi Masuk Sini Pasti Ya Kemudian Apa Tadi Terakhir Sinem Ya Sinem 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 Kemudian Mas Yang terakhir Terakhir Yang Puanjang G-H-L Ini G-V Sampai Hosted Itu Ya Mana Ya Sini Oke Add record Ya Add record Nah Kita Back Ya Kita Back Oke Oke Nah Kita Klik DNS Management Nah Ini Sudah Lengkap Ya Lengkap Semua Kita Tunggu Aja Ya Perintahnya Itu Suruh Propagasi Propagasi Nah Ditunggu Jadi DNS Berupa A Dan Sinem Record Propagasinya Estimasi 1-2 Jam Bisa Bisa 1 jam Bisa Sehari Oke Nanti kan Tinggal Redirect Domainnya Itu Ya Dan HTTPS Dinyalakan Karena HTTP Dan APKS Itu Beda Lebih aman Ya Oke Cuma Cuma Gitu Nanti Nanti Kalau sudah Propagasi Saya Add Di video Ini Ya Ini Kalau Di save Ya Mesti gagal Ya Failed Gitu Failed Enggak Karena Belum Propagasinya Belum berhasil Ya Oke Sekian Nanti Saya lanjut Lagi Kalau Sudah Sukses Ya Oke Lanjut Lagi Setelah Pegiat Journal.com Itu Sudah Aktif Setelah Di ACC oleh Rumah Web Setelah Membayar Kemudian Masa Propagasi Telah Selesai Hanya 12 jam Kira-kira Sama 24 jam Nah Kita Masuk Ke Bagian Setting Ya Atau Pengaturan Nah Kemudian Ini Ada Ini Alamat Awalnya Yang hosting Itu Blog Di Jurnal Blogspot Nah Ini Di Custom Ya Custom Saya Ulang Ya Saya Delete Custom Ya Saya Delete Kemudian Saya tulis Ya Nah Nah Jadi Ini Alamat Yang Awal Ini Yang Sulit Diingat Itu Di Redirect Ya Kemudian Ada Pemberitan Bahwa HTTPS Itu Aktif Jadi Kalau HTTPS Itu Kurang Aman Kalau HTTPS Itu Kalau Sudah Developer Bisa Dan Bisa Di Redirect Ya Begitu Oke Nah Sekarang Kita Masuk Di View Blog Ya Nah Oke Seperti Ini Sudah Aktif Ya Aktif Jadi Kalau Kita Masuk Kemana Mana Nah Ini Masih Jihadis Sidemap Ini Harus Diperbaiki Ya Namanya Dulu Jihadis Jurnal Tak Pikir Terlalu Serem Saya Ganti Ya Tentang As Nah Ini Juga Masih Jihadis Jurnal Ini Harus Diubah Ya Oke Yang Ini Ada Link-Link Ini Jika Sudah Saya Sesuaikan Nah Seperti Ini Oke Demikian Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Burokratu